Kasus suap reklamasi Jakarta terus bergulir. Pekan ini sejumlah nama harus datang ke gedung KPK untuk memberikan keterangan. Kasus suap ini terkuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2016. Saat itu tim KPK berhasil membekuk Ketua Komisi DDPR DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, dan sopirnya yang bernama Geri. Selain Sanusi yang diduga menerima suap, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni karyawan PT Agung Podomorolen Trinanda Pihantoro dan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen Arisma Bijaya. Keduanya berperan sebagai pemberi suap. Sementara dua orang lain yang ikut berjari, Geri dan Berlian yang merupakan Sekretaris Arisma Bijaya untuk sementara masih berstatus saksi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang 1 miliar rupiah dan 140 juta rupiah plus 8.000 dolar Amerika. Uang 1 miliar rupiah tersebut merupakan pemberian kedua kepada Sanusi dari PT APL. Sedangkan 140 juta rupiah, sisa dari pemberian pertama sebanyak 1 miliar rupiah. Total Sanusi menerima uang sebanyak 2 miliar rupiah dari PT APL. Sementara 8.000 dolar Amerika adalah uang pribadi Sanusi. Kasus suap terhadap Sanusi diduga terkait pembahasan raperda rencana wilayah zonasi pesisir pulau-pulau kecil dan raperda rencana tata ruang kawasan pesisir pantai utara Jakarta oleh DPRD DKI. Kedua raperda ini dalam prosesnya sudah 3 kali ditolak pembahasannya oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna. Kasus suap pengusaha terhadap anggota DPRD DKI menegaskan masih kuatnya praktek kongkali kong antara pengusaha dan legislatif dalam membuat kebijakan publik. Wakil Ketua KPK Laude Mohamad Syarif menjelaskan kasus suap ini sebagai grand corruption. Sehingga memang kebijakan ini tidak sinkron dengan undang-undang yang diatasnya. Oleh karena itu KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selamatkan di sini karena ini adalah contoh yang paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit, bukan untuk kepentingan umum. Isu suap seputar reklamasi tak lepas dari aturan yang mewajibkan pengembang pulau reklamasi memberikan kontribusi pambahan 15% dari nilai NJOP. Hitung-hitungan 15% ini menurut AHOP diperoleh melalui kajian konsultan independen. Namun pengembang keberatan dan mereka ingin kontribusi pambahan turun jadi 5%. Sebab selain kontribusi 15%, pengembang diasumsikan hanya bisa menjual lahan 48% dari luas pulau yang dikelolanya. Sementara 40% dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau dan 5% untuk fasilitas khusus. Kondisi inilah yang diduga mendorong pengusaha melobi dan menyuap anggota DPRD akan mengubah aturan tata ruang strategis pantai utara Jakarta. AHOP menyatakan dirinya tidak akan membuat peraturan gubernur jika DPRD tetap bersikuku menurutkan kontribusi pengembang dari 15% menjadi 5%. Satu dia kontribusi 5% tanah, satu lagi kontribusi tambahan. Tambahan ini yang perlu dirumusin. Itu yang kita hitung-hitung, kita minta 15, itu yang ditolak. Malah hati yang pengennya 5% ini dipakai buat menyuin. Saya bilang 15% tambahan buat mendukung infrastruktur, membangun daratan, membangun tanah 5%. Malah mereka mengusulnya itu, oke kita bantu bangun daratan. Tapi uangnya bukan jadi 50%, tukar guling sama 5% daratan. Tidak bisa saya bilang itu saja. Untuk mengembangkan kasus ini, KPK mencekal Jerman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Selain Aguan, KPK juga mencekal Richard Arief Kusuma, Direktur Agung Sedayu Group, serta Sumi Tanuwijaya yang disebut-sebut sebagai staff khusus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, dan dua orang lainnya, Geni serta Perliang. Staff khusus Gubernur DKI Jakarta, Sumi Tanuwijaya kepada media, mengakui beberapa kali mengatur pertemuan Ahok dengan sejumlah pengusaha. Menurut Sumi, banyak pengusaha punya persepsi bahwa ada kedekatan hubungan antara Ahok dengan Presiden Jokowi Dodo. Pada 11 April, KPK memeriksa pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Tujuh wakil rakyat ini dimintai keterangannya terkait kasus bugan suap reklamasi Teluk Jakarta. Muhammad Sanghaji, Selamat Murdin, serta Muhammad Taufik yang merupakan Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Dalam keterangannya, M. Taufik membantah adanya nilai tambahan kontribusi sebesar 15%. Menurutnya, DPRD hanya mengajukan nilai tambahan kontribusi sebanyak 5%. DPRD 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 DPR